Pokoknya Mio harus dicariin sampe ketemu Kalo engga aku sama gondong masa depan aja Eh jangan Sakura Tuh gimana nih Mio, Mio cepetan balik Mio Dedy bisa kehilangan dana selamanya Mio Balik Mio Loh kamu balik Sakura udah maafin aku ya? Enggak cuma ngecak aja, dadah Eh Sakura ditinggal lari beneran Waduh ini kok tambah banyak ya hujan masnya Kok perasaanku gak enak Aduh Aduh ketimpuk apa nih aku Astaga daddy Daddy kamu masih koit Eh salah, masih hidup Masih lah Kenapa ketimpuk emas Hai teman-teman Buat teman-teman yang belum subscribe Niko kasih tau caranya ya Yang posisi yang punya begini Ditegakin jadi begini Tekan tombol subscribe Sampai menjadi abu-abu Tekan juga tombol loncengnya Pilih tombol semua Dan jangan lupa Tekan tombol jempol ya Gimana dong Kemana kita mencarinya Eh sabar-sabar ya Kamu tindong malah-malah Jadinya kan gini kan Kalau gini menikuti suami masa depan aja Eh jangan gitu dong Sakura Dah aku pergi Mau ganti misu aja Eh Sakura, Sakura Waduh ditinggalin aku Ih sebul deh Eh Sakura, Sakura Jangan marah dong Waduh gimana Beneran pergi dia Waduh Mendingan ganti rembut aja Di habis kayak gini Biar sekeren gondrong masa depan Eh Sakura, Sakura, Sakura Waduh caket gabeg dong Sakura Hehehe Maafin aku Eh Masih kejap Gimana sih Lebih saya kulit Eh dia datang Eh Sakura, Sakura, Sakura Waduh caket gabeg dong Sakura Iya iya Nanti aku gak marah lagi deh Tau ah Masih marah aku Hehehe Mio gimana Kalau gak ketemu Ganti maafin Waduh waduh gimana Masih gak dimaafin Aduh Mio, Mio Kamu cepetan balik Mio Kalau gak Deddy gak dimarahin Eh salah gak dimaafin Sama Nana Gimana Udah Pokoknya Mio Harus dicariin Sampai ketemu Kalau gak Aku sama gondong Masa depan aja Eh jangan Sakura Tuh gimana nih Mio Mio cepetan balik Mio Deddy bisa kehilangan Dana selamanya Mio Balik Mio Loh Kamu balik Sakura Udah maafin aku ya Gak cuma ngecek aja Dadah Eh Sakura Ditinggal lari beneran Hey You know Kamu belum betulin rumahku Tau Iya nih Kamu juga belum betulin planetku Ayo benerin Iya You have to fix my house You know Eh iya iya Sabar sabar ya Aduh padahal kan aku cuma jadiinnya lebih bagus Masa kalian marah-marah sih sama aku Eh sudah Eh sudah betulin dulu planetku Hey You have to fix my house first Eh aku dulu dong Hei aku dulu Aku dulu Aduh aduh Gimana sih aku ditarik Aduh tolong Bantuin Aduh aduh ribut lagi Eh 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 Udah udah kalian kok ribut terus sih Pening lama-lama dengerinnya Aduh pak tolongin dong Aku dulu Hei aku dulu Eh sudah 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 Gini aja gini aja biar adil ya Gimana kalau dibagi dua aja Wah gimana sih pak Masa aku dibagi dua Aduh Aduh kok ribut lagi sih Ada apa lagi sih Eh udah dah penting 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 Eh udah daripada ribut ribut terus Mendingan ke rumahku aja Rumahku di jang dunia angkasa nomor satu Astaga rumahmu kok jauh banget sih Sekalian aja tuh di surga Eh nana nana Itu dede disitu Dede Aduh apa apa Dede aku tadi denger katanya Mau ke rumah putri pelangi ya Aduh dede ikut kesana Aduh aduh Kita mestinya pulang Ngapain ikut lagi ke rumah putri pelangi Pening pening Sudahlah pak gak apa-apa Sekali-kali kan kasihan tuh bocil-bocilnya Nasib Nasib belum juga pulang ke masa depan Masih di masa lalu udah pening begini Udah lah dulu gak apa-apa Kita kan jarang-jarang ke masa lalu Iya nih dede Mio juga pengen tau Aduh Yaudah Yaudah Aduh Aduh dede Cepetan dede Aduh Mio kok ditarik Itu rumahnya di ruang angkasa loh Masa dede Putri rumahnya di ruang angkasa Iya di ruang angkasa nomor satu Sudah gak apa-apa dede Mau di ruang belajar Mau di ruang angkasa Mau di ruang kamar Gak apa-apa Dimana aja boleh Yang penting bisa ke rumahnya putri pelangi Aduh Mio Kalau ruang bawah tanah Mio Kalau itu dede aja Mio gak ikut Gimana sih kamu nih Udah udah dede jangan banyak bicara Tambah capek nanti Aduh Kok sudah hamil lagi sih kita Iya gimana lagi Kalau kita ibu-ibu elemen Semuanya langsung kilat Eh Kamu juga jangan marah-marah loh Duh iya iya Tapi Kalau tiba-tiba aku Iya iya Tapi sebentar Aku kok tiba-tiba jadi kesal ya Waduh Mulai lagi deh Eh Sabar-sabar Sabar Kamu jangan marah-marah aja dong Gak tau nih Apa bawaan bayi kedua ya Sudah kamu sabar-sabar Entar kebakaran semua loh Kota Sakuranya Kalau kamu marah-marah terus Eh kok aku liat penampakan Ada ibu hamil juga ya disitu Kayaknya lagi marahan loh Sama suaminya Hmm Sebel gak aku sama kamu Gak boleh ada kesini Gimana sih Masa gak boleh liat istri sendiri Punggung-punggungan begini Aneh banget deh si Sakura ini Eh sudah-sudah Kamu jangan marah-marah deh Ya gimana lagi dong Aku bawaannya marah Namanya aja ibu hamil api Eh sebentar Aku pikir-pikir Kenapa ya kita ke lampu lalu lintas ya Tapi gak ada hijaunya Ganti aku biru Iya Betul juga Kamu jadi hijau aja deh Kalau gitu Ih kamu ngaco deh Eh Lihat-lihat Lihat itu Aduh apa sih Itu loh Ada ibu-ibu hamil elemen Waduh Kita harus kabur loh Aduh Kabur kemana kita Waduh Iya bener juga Biasanya mereka kan marah-marah gitu Bisa mengeluarkan api Kota Sakura Jadi kebakaran Tuh-tuh Apalagi itu yang merah tuh Pasti dia marah-marah kan Eh Itu kayaknya ngetah-ngatahin aku deh Hah Masa sih Tuh-tuh Lihat Dia kesini Eh sudah-sudah Mending kita pergi aja Eh Beneran ngetahin deh Ih Gak-gak Berhenti dulu Aku marah pokoknya Ih Sebel 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 deh Eh eh Sabar-sabar Kamu jangan marah-marah Ntar bayimu jadi pemarah loh Iya nih bener nih Kamu sabar-sabar Ih Pokoknya aku kesal Banget Gak boleh ada yang ngetahin aku Di saat-saat seperti ini Rasanya Aku mau buat semuanya Ada api di mana-mana Wuuu Rasakan kemarahanku Aku marah-marah-marah-marah-marah Itu kenapa ya Apa dia marah-marah ya Iya juga Rasanya kan dia sudah pernah hamil ya Terus melahirkan yang bocil-bocil itu Yang pemarah juga Eh Sekarang hamil lagi Astaga cepet banget sih Sudah hamil anak kedua Iya bener juga ya Mungkin karena dia ibu hamil elemen Ya sudah-sudah kita jangan ngatain Ntar kita kena api loh Nih rasakan ini Wah panas Wah panas Waduh beneran gak dia kabuk Waduh gimana dong Aduh Waduh panas gimana dong Waduh Asagah kamu jadi gosong Aku jadi gosong Waduh gimana dong Waduh Waduh kamu sih Tadi ngatang-ngatain terus Astaga kenapa ini jadi badai salju Sudah-sudah sabar-sabar Siapa tau dengan badai salju Kamu kembali menjadi seperti semula Eh Ternyata aku sudah balik seperti semula Waduh syukurlah Makanya tadi mesti kita jangan ngatang-ngatain Eh kamu kan juga ngatain Kok kamu gak kena Mungkin aku ngatainnya gak kedengeran Sama aja deh kamu ini Eh sudah-sudah-sudah itu Sudah-sudah berhenti Ayo kita mendingan langsung kabur aja Daripada kelamaan disini Ya 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 kalau gitu Uh aku gak mau lagi deh ngatang-ngatain Eh ayo 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 Loh Kok 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 jadi gini Waduh didi Kenapa jadi kebakaran di mana-mana Astaga Didi jangan-jangan ibu hamil api Eh samil lagi Loh didi sekarang ada salju Aduh miyuk ngaco Mana ada Hamil lagi Baru juga lahiran Hei didi Lihat didi Itu hujan emas Astaga Didi didi Ini mungkin karena ibu hamil elemen Jadi dia hamil lagi Ngaco deh Mana mungkin kayak begitu Paling juga sama kayak manusia Tuh tapi didi beneran loh didi Kalau gak hamil lagi gak mungkin Itu ada kebakaran Ada hujan salju Ada hujan emas Iya bener juga sih Aduh jangan sampai deh Masa ketemu ibu hamil api lagi Waduh ntar kebakaran semua dong Kalau begini caranya Eh tapi kayaknya perasaan kita Pasti juga ibu-ibu hamil elemen Kan perasaan kita biasanya sama Eh jangan aneh-aneh dong Putri-putri kalian ini Iya pak Biasanya kalau ibu hamil elemen Pasti begini Sudah didi ya bersabar aja didi Waduh ini kok tambah banyak ya Hujan emasnya Kok perasaanku gak enak Aduh Aduh Ketimpuk apa nih aku Astaga didi Ya ampun didi Didi kejatuhan emas lagi Iya Didi Kamu masih koit Eh salah Masih hidup Iya didi Kamu Masih hidup gak Masih lah Kenapa ketimpuk emas Tuh kan didi Bener kata Mio Didi Didi Ayo didi Bangun didi Waaah Entar tambah banyak Ini yang datang ibu hamilnya Sudah didi Jangan berpikir aneh-aneh dulu Eh Itu ada apa ya Eh Ini keluarga sakura ya Loh didi Beneran didi Waaah Beneran Ibu hamil api Ibu hamil emas sama ibu hamil es Waaah Sudah didi Kamu jangan lebay Diam aja Eh ibu hamil api emas sama es Kalian mau kemana Eh iya kami juga bingung nih mau kemana Mendingan kita ke tempat santa aja Emangnya kalau disana bisa dapat hadiah Iya iya bisa dapat hadiah Wah Mau mau Mio mau ikut Eh sebentar Kalian kok sudah hamil lagi Yang kedua Iya nih hamil yang kedua Astaga Beneran kan Kita mending ke tempat santa aja Siapa tau dapat hadiah Aduh Mio Mio Udah gue ikutan deh Eh yaudah yaudah Ayo yuk Mending kita kesana aja Iya ya Ayo ayo Iya ayo Nana Kita ke dunia park langsung Oke let's go Eh dede itu loh Sudah sampai Waduh Kok raksasa gini santanya Ayo pak Ayo pak Ikut saya pak Kita lihat dulu pak Dari atas pak Dari sini gak kelihatan Aduh pak Ping mau dibawa kemana nih aku Sudah patuh lho pak Kita lihat dari situ pak Dari sisi sebelah situ Sekarang kita mau Dari sisi sebelah sini nih pak Ini hiasan-hiasan Bulan Desember Mau musim salju pak Itu si santa mau bagi-bagi hadiah Nah dari sini pak Aduh pak ping kamu muter-muter aja Gimana sih Ini lho pak Eh bapak berat Bapak turun dulu ya Eh aku dijatuhin Sebentar pak Aku shoot dulu berat pak Soalnya kalau sama bapak Aduh Wah pak ping Pas-pas itu pak ping Kok mirip bapak ya Eh mirip bapak siapa maksudmu Eh maksud saya bapak tua Bukan pak gondrong Eh tapi mirip juga sih Kalau pak gondrong diwarnain putih rambutnya Ih ngaco deh kamu ini Oh mau lihat Itu di dalamnya pasti banyak kadonya Om cantak Lihat ya banyak kadonya gak Oh iya silahkan silahkan Bapak ada hadiah pak Nanti boleh diambil Kalian boleh mengambil hadiah disini Eh ternyata santa kamu bisa ngomong Iya saya bisa ngomong Oh 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 Kalian boleh ambil hadiahnya Karena saya mau bagi hadiah hari ini Oh 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 Kalian harus cepat kesini Supaya hadiahnya gak habis Oh 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 Aduh papi ngapain syut sepatunya Gak usah syut sepatu Santa Itu sama kayak sepatu sekolah Mio Loh sebentar Santa rambutmu kok malah jadi lurus begitu Iya ini biasa kalau tertiup angin kayak gini Ayo Dede cepet ke atas Aduh tapi gimana cara naiknya Sakura Itu kan tinggi kan gak bisa pake tangga Atau pake jetpack Ya mana bisa segini banyaknya Eh Mio ada ide Gimana kalau naik mobil terbang aja Sesuai warna kalian aja Kan ada pink toska sama biru tuh Sesuai warna yang ada aja Warna pink toska sama biru Oh iya bener juga idenya Mio Oh iya ide bagus Yaudah kalau gitu kita perlu tiga mobil ya kak Iya bener Dede ngambil Nana ngambil Mio ngambil Oke oke Eh saya sama siapa Sama Dede Pak Ping Yaudah kita ngambil dulu ayo putri putri Eh iya 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 Eh tapi kita mau ngambil dimana Mbak Sakura Ngambil di showroom Eh si putri tanah mana Eh itu dia ngapain dia disitu tuh Eh kamu ngapain disitu Eh lagi merenung Saga dia lagi merenung katanya Eh untung gak bareng kita Kalau gak nanti mobil kita dipenuhin sama bunga Eh ngambilnya disini ya Iya Papa pinjem dulu ya pak mobilnya Boleh kan Eh 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 Ini mobil harus beli Gak boleh dipinjem Sudah ya pak pinjem dulu sebenernya pak Nanti dibalikin You are so handsome Ya ampun Waduh jatuh kita Makasih ya guys yang sudah nonton Jangan lupa like Share Dan subscribe Sampai ketemu lagi di video Niko yang selanjutnya Bye Sub indo by broth3rmax